Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menggerahkan pasukan elitnya yang terdiri dari 3 matra dan 1 detasemen khusus penanggulangan terorisme atau Densus 88 untuk mengamankan KTT ASEAN 2023. Pasukan elit TNI sendiri terdiri dari Komando Pasukan Khusus TNI AD, Detasemen Jala Mangkara TNI AL, dan Komando Pasukan Gerak Cepat TNI AU. Mereka diberangkatkan dari Jakarta untuk mengamankan perhelatan internasional yang dikelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Para pasukan elit Indonesia yang ditugasi mengamankan KTT ASEAN 2023 itu dipilih dari Satuan Pasukan Khusus TNI di bawah Komando Langsung Komandan Satuan Tugas Pasukan Khusus PAM VVIP. Sedangkan detasemen khusus anti-teror Polri disupervisi langsung oleh Kapolri. Tidak seperti anggota militer dan polisi biasa, mereka direkrut melalui proses seleksi yang ketat dan harus memiliki tingkat kemahiran yang tinggi dalam pertempuran dan pengintaian khusus di antara tugas-tugas lainnya seperti sabotase, penghancuran, intelijen, dan berbagai kompetensi lainnya. Tugas dan tanggung jawab utama pasukan elit ini adalah menjamin keselamatan delegasi VVIP selama kehadirannya di Labuan Bajo. Mereka juga ditugaskan untuk mengamankan dan mensterilkan tempat-tempat diselenggarakannya KTT ASEAN dari ancaman seperti sabotase, ancaman teroris, kemungkinan demonstrasi, hingga bencana alam. Dalam misi melaksanakan tugas kali ini, harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, cek dan recek personel, material dan perlengkapannya, baik perorangan maupun kelompok, terlebih tugas atau misi tersebut membawa nama baik bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional. Selain itu, TNI juga mengerahkan 142 kendaraan untuk mengamankan KTT 2023. Semua jenis kendaraan milik TNI itu memiliki spesifikasi berbeda-beda yang diperuntukkan dalam pengamanan KTT ASEAN. Terima kasih telah menonton!